Ya pemirsa tim penyidik Polres Tanjung Jamung Barat terus melakukan penyelidikan terhadap penemuan jasad bayi di pelabuhan tempat pelelangan ikan atau TPI Kuala Tungkal, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir. Dalam hal ini polisi menegaskan bahwa penemuan bayi tersebut termasuk dalam kategori kepembunuhan. Kapolres Tanjung Barat AKPP Muharman Arta menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembuangan bayi yang terjadi di pelabuhan tempat penampungan ikan atau TPI Kuala Tungkal. Ia menyebutkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan siapa orang tua atau pelaku yang tega membuang bayi hingga meninggal dunia. Menurutnya penemuan bayi hingga meninggal dunia termasuk kategori sebagai kasus pembunuhan karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Kapolres juga mengatakan menurut keterangan dari dokter saat dibawa ke rumah sakit, bayi ini diperkirakan baru lahir satu hari karena waktu di TKP kondisi bayi telah meninggal dunia dan masih ada tali pusarnya. Kalau dari dokter hasil pisunya bayi tersebut baru lahir, mungkin belum ada satu hari karena masih ada tali pusarnya dan bayi tersebut cukup bulan. Cukup bulan dalam arti bukan prematur, sudah 9 bulan sudah cukup memang dilahirkan. Nah berdasarkan keterangan itu, semua nanti kalau memang kita dapat pelakunya atau tersangkanya akan kita jelaskan dengan pasal pembunuhan karena bayi sudah dilahirkan. Jadi sudah bukan aborsi lagi. Hingga saat ini pihak Polres Tanjung Jamung Barat masih melakukan upaya untuk mengungkap motif apa dilakukannya pembuangan orang bayi yang membuat masyarakat resa tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.